Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nasihat saya untuk Jokowi Sudah saatnya Jokowi segera mengundurkan diri secara terhormat Karena Jokowi tidak lagi mampu mengelola negara Dan menjalankan roda pemerintahan secara baik Sehingga mafia oligarki semakin merajalela Dan berbuat semaunya Serta rakyat juga semakin sengsara Dan kedaulatan negara semakin terancam Nasihat ini saya sampaikan secara tulus dan ikhlas Untuk keselamatan rakyat, bangsa, dan negara Demi meraih rida Allah SWT Semoga hati Jokowi terbuka Dan mau menerima nasihat ini Amin Nasihat saya untuk seluruh anggota DPR RI Dan DPD RI Dan DPD RI Serta segenap anggota MPR RI Negara Indonesia Sudah darurat kedaulatan di semua sektor Karena jika Jokowi tidak mau mengundurkan diri secara terhormat Entah karena malu Atau karena tekanan mafia oligarki Maka sudah semestinya DPR RI dan DPD RI Segera mendorong MPR RI Agar secepatnya menyelamatkan Jokowi dan negara sekaligus Dengan menggelar sidang istimewa MPR RI Untuk pemakzulan Jokowi dan penyelamatan rakyat, bangsa, dan negara Indonesia Nasihat ini saya sampaikan secara ikhlas dan tulus Untuk menjaga keutuhan NKRI Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Demi meraih rita Allah SWT Semoga hati semua anggota Dewan dan Senator Serta anggota Majlis terbuka Mau menerima nasihat ini Amin Nasihat saya Untuk segenap rakyat dan bangsa Indonesia Tidak kala Jokowi Tidak mau mengundurkan diri Dan MPR RI Juga tidak mau memakzulkan Jokowi Saat negara Dipimpin oleh rezim zalim Yang membahayakan bangsa Dan menyengsarakan rakyat Serta merusak tatanan hukum dan perundang-undang Sementara DPR Yang semestinya jadi Dewan Perwakilan Rakyat Telah berubah Menjadi Dewan Perwakilan Rezim Yang hanya membela kepentingan mafia oligarki Maka Tidak ada pilihan bagi rakyat Kecuali Harus Doa Sabar Dan tabah Serta berani Melawan dan menggobrak Untuk menuju Perubahan kearah yang baik dan berkah Walau terpaksa Walau terpaksa harus memakzulkan Presiden Dan bubarkan DPR sekalipun Demi meraih ridha Allah SWT Nasihat ini saya sampaikan Segar ikhlas dan tulus Untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia Semoga hati mereka terbuka Sehingga mau menerima Nasihat ini Amin Terima kasih telah menonton